Hampir mau nyampe kesinipun, sampe kesinipun berat Allah, Allah, Allah Astaghfirullah, Astaghfirullah Saya suka kemaluannya itu Yang biji-bijianya itu saya remes-remes Biar apa? Kamu remes-remes? Ya Itu kan memang suruhnya mainan saya begitu Jadi kamu setan yang khusus memang untuk itu? Iya Saya ingatkan Sobat Mata Langit Ayo dong dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, komen yang positif Dan juga share ke teman, sahabat, ataupun keluarga Agar kita selalu bisa berbagi manfaat kebaikan Karena saya Ratna Listi Saya Pali Bangit Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik Serta mengungkap yang tak terungkap Lewat Mata Langit Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit Di channel kesayangan kita semua Mata Langit Hari ini markas mata langit kedatangan tamu dari Cengkareng Yaitu Bapak Juri dan Ibu Ferry Bapak Juri dan Ibu Ferry mendatangi markas mata langit Karena merasakan penyakit yang sudah bertahun-tahun dialami Dan tidak masuk akal Karena sudah mencoba untuk dilakukan itiar Berobat berbagai cara namun penyakitnya tak kunjung sembuh Nah penyakit apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu? Saya itu mulai dari belasan tahun Saya itu kemana saja berobat Tidak bisa-bisa Kepandai Gelang Sudah di Tegal Tegal itu cari yang ini Tidak ada, tidak bisa Siapapun tidak bisa Pokoknya masih tetap sakit Apa sakitnya itu? Pinggang Pinggang itu kalau lagi kampung Sakit-sakit Ininya kekemaluan Larinya Bungkak langsung Dioperasi sudah ada 2 tahunan 3 tahun 3 tahunan saya itu 2016 itu dioperasi 2017 ya Sekitar 2 atau 3 tahun Ya benar Itu dioperasi sudah ini Jadi saya itu Kirin saya itu Bengkaknya apa Karena apa Maksudnya itu dikirin itu apa Tidak bisa tetap Walaupun sudah dioperasi Walaupun sudah dioperasi tetap kena Maksudnya itu pinggang sakit Langsung ini kekemaluan Maksudnya itu mau Berantemu lulu Dengan istri? Dengan istri Hawanya 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 Maksudnya itu mau berantemu lulu Maksudnya itu mau misah Kayaknya Rontak dah pada dua-duanya Katanya mau dipisahin Tapi saya itu Allah semuanya Allah yang bisa misahin saya Mati Misa sama Anak sama siapapun Saya itu semuanya Allah Itu yang bilang kalau Ada yang mau misahin itu siapa? Yang menyebabkan Banyak orang kemana-mana Saya itu nanya Cuma 1, 2, 3, 4, 5 Semuanya Semuanya sama Semuanya sama Nanya saya itu Katanya mau diiniin Ya dikata saya itu Semuanya Allah Kata saya itu Itu yang kelon fisiknya pinggang Terus apalagi? Pinggang Badan panas ini Kalau di cek Ke dokter Ke medis Maksudnya itu istilahnya Panasnya Kadang-kadang gak ada keluarnya Kinjal bagus Ini bagus Cuma Badan panas Panas banget Ya Allah Sampai kata bapak dokternya bingung ya? Sampai bingung Dokternya Jadi saya itu Sampai kata saya itu Ya Allah Kata saya itu Kalau ke dokter Hospital itu Yang bisa Bisa mengendalikan saya Dikit-dikit Maksudnya itu Bisa seminggu Dua minggu Bisa sehat Dua minggu bisa sehat Tiga minggu bisa sehat Kamu lagi Panas Lagi Panas Kalau yang sekarang ini Beda lagi Dia dibikin gak bisa dipakai Kalau sekarang Maksudnya itu Ya cuman Dibuat mati Dibuat mati Kalau datang mimpi Kalau gak suami Yang diperalas sakit Kadang saya Kadang anak-anak Kadang-kadang kaki Kaki Kakinya kenapa? Bengkak Bukan Iya bengkak Bengkak Dan juga ini Kalau gak dicuciin air Dibacain sholawat Tama saya itu Itu gak dingin Panas Panas banget Dicuciin sholawat Tapi namanya di kamar mandi Saya itu baca sholawat Di dalam hati Saya itu diginiin Nama saya itu Udah Alhamdulillah Masa itu Kadang-kadang Kalau Maaf Masa itu Kalau berhubungan sama ini Udah berhubungan Ini langsung Dia dibikin berat Rasanya apa? Rasanya itu Dibelak 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 Kepala itu Dibelak Separuk Ini Langsung pucap Allah Allah Kata saya Allah Sekali bisa Jadi saya itu Ini Zikir Meskipun ini Zikir Ya Allah Ya Allah Kenapa ya Dek Masa itu Panglima Masa itu terus Diginiin Kata saya Ya Allah Kata saya itu Saya itu mau dibuat apa sih Kata saya itu Kok bisa begini Makanya saya itu Lihat Panglima Mbak Lesti Masa itu Kan digini-gini Itu gak sengaja Masa itu Enggak Emang Emang sengaja Saya itu Emang sengaja Mau ini Masa itu Nyari Katanya ini 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 Itu yang dirasakan Oleh Bapak Nah sekarang Keluhan yang saya tanyakan Keluhan yang dirasakan oleh Ibu Kalau saya sih Nyesek Jadi Yang dirasakan Nyesek Terus Kalau bengek Nyesek itu beda Langsung Bawanya Yang penyek sendiri Yang itu beda Terus kadang Kepala Ya kadang berat Sini Kepala doang Sakit Kadang Semalaman Gak tidur Kayak orang ditusuk Disini Sakit Apa ditusuk Disini Disini Masuknya Kerasa banget Dan kebayang Dikini-gini Kalau udah masuk Ini dijaga Sama abang Sampai kering Dingin Sampai pucat Ini kalau udah Nyampe kesini Udah dah Dijaga Kalau emangnya Udah dicabut Itu gini Itu siangnya Kerasa Bapak Kok saya Dikerjain Santet Begini Kok rasanya Kayak Apa tuh Penyakit Apa tuh Dokter Gitu Nyata Kayak Nyata Ya pak Kok ini Sakit Saya Perih Kayak Luka Di dalam Ya pak Emang Iya nak Biarin Sabar Ibu Ke ayahnya Di Madura Jadi Buker Sakitnya Begini Ya pak Gak kuat Terus Minum air Minum Makan Itu Sakit Lugang Gak kuat Nah Terus Ini Mau dibikin Mati Sebelah Rasanya Ini Berat Sakit Nyuri Kayak Bengkak Kayak Gede Banget Saya Dijaga Sama Banget Tiap Malam Kalau Boleh Tau Nah Terus Beda Beda Pokoknya Datengnya Kalau dateng Mimpi Orang Katanya Sering Mimpi Kalau dateng Mimpi Itu Orang Gak Tau Yang Mau Sengajin Saya Itu Pasti Saya Sakit Ibu Mimpi Seseorang Dalam Mimpi Wajahnya Terlihat Jelas Terlihat Jelas Mau Warung Disepiin Terlihat Jelas Air Juga Yang Dibungkus Plastik Coklat Terus Kayak Ada Keringkel Kayak Kayu Itu Jelas Apalagi Yang Orang Mau Nirim Jelek Mau Orang Meninggal Pun Saya Kalau Tetangga Atau Teman Baik Itu Pasti Dateng Ke Saya Dulu Meskipun Gak Dateng Ke Keluarga Iya Suka Nyata Kalau Bento Apa Usaha Ibu Dagang Sembako Jadi Punya Kios Sembako Jadi Kalau Gak Kena ke saya Saya Kalau Mimpi Ke Abang Ya Mimpinya Setan Ya Udah Kata Saya Gitu Ini Bang Kalau Kamu Kuat Sama Saya Jatuh Anak 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 Sakitnya Anak 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 Panas Kadang Keluar Darah Orang Berantem Saya Saya Kan Kaya Waktu Dikerjain Malam Panas Bang Saya Dikerjain Lagi Panas Ini Panas Terasa Terus Anak Lusuk Gitu Kayak Orang Berantung Terus Sengkel Darah Astral Lajim Sampai Kedenger Dia Suka Nameng Anak Saya Ada Taming Anak Anak Yang Pertama Nameng Jadi Dia Suka Jadi Kalau Dia Panas Dipegang Saya Kerasa Kalau Pegangan Orang Sama Enggak Sama Kakak Nih Juga Beda Panas Ngemegang Dia Jadi Kalau Enggak Diangkat Enggak Sembuh Tetap Sakitnya Kesah Itu Anak Mau Diopatin Kayak Apapun Dia Pucat Mukanya Beda Tapi Kalau Diangkat Penyakitnya Dia Langsung Curiah Banget Sembuh Yang Ngangkat Siapa Biasa Ngobatin Anak Kadang Kadang Saudara Anak Saudara Yang Bisa Ngobatin Kadang Anak Anak Yang Nung Tadi Saya Mau Kesini Tadi Mau Kesini Kan Pumat Lagi Bang Lima Ini Kepala Sama Mata Ini Becek Kayak Berair Kayak Berat Terus Di Sona Juga Diangkat Dulu Sama Anak Tinggal Dikit Adik Kenapa Matanya Ya Biasalah Bang Kata Saya 14 Tahun Lebih Sekalian Pantau Apakah Anak Itu Memang Kalau Foto Kadang Kalau Dia Enggak Enggak Kesini Enggak Itu Enggak Saya Kadang Jarak Jauh Sama Anak Itu Yang Kecil Kadang Kalau Ayahnya Kalau Ayahnya Enggak Bisa Bisa Tambah Bertentangan Tambah Sakit Ke Saya Kalau Tadi Enggak Bisa Bangun Bang Lima Saya Sholat Subuh Saya Udah Beda Ini Sekek Dicekek Ibu Digantung Ibu Di Disini Berat Mana Ada Disini Berat Disini Disini Doang Disini Disini Udah Habis Itu Kepala Apalagi Udah Ada Respon Mau Kesini Katanya Balis Dijam Segini Wah Tambah Menjadi Jadi Berat Ini Dari Tadi Kan Respon Terus Tunggu Tadi Apa Yang Dirasakan Saya Kayak Orang Keracunan Terus Kayak Muka Muntah Disini Aja Bukan Disini Disini Terus Ini Kepala Sakit Tadi Enggak Lampang Apa Enggak Tahu Itu Kenapa Emang Enggak Mau Emang Ada Di Dianya Mungkin Tadi Saya Mau Ajak Kesini Udah Bertentangan Dia Enggak Mau Saya Mau Mohon Biar Abang Bisa Kesini Biar Saya Bebas Dari Beginian Berantemnya Yang capeknya Enggak Pengenya Misah Misah Sudah Terjadi Bertahun Tahun Ya Bukan Bertahun Tahun Si Kalau Yang Ini Baru Yang Gencaran Ini Yang 2019 Mulai Antara Bulan Sabina Kalau Saya Yang Saya Yang Yang Langsung Jatuhnya Positif Ke saya Baik Ini Panglima Mungkin Bisa Langsung Dipantau Apa Yang Terjadi Terhadap Bapak Juri Dan Ibu Ferry Ini Bingung Saya Mau Bicaranya Bukan Bingung Saya Tidak Tahu Banyak Sekali Ini Di Badannya Yang Udah Menempel Mengikat Dari Yang Di Perut Saya Lihat Seluman Ular Di Perut Seluman Ular Besar Abis Itu Sakit Bengkak Sakit Terus Apalagi Panglima Kakinya Saya Lihat Seperti Dipaku Kiri Kanan Abis Itu Badannya Sudah Terbalut Kain Kafan Jadi Udah Dipocong Pocong Ini Kalo Pak Matanya Saya Lihat Hitam Sekali Bulat Di Belakang Di Tengkuk Belakang Abis Itu Ada Makhluk Tinggi Besar Hitam Bertaring Rambutnya Gimbal Panjang Sak Pinggang Rambutnya Gimbal Jadi Jin Jin Gimbal Besar Sekali Abis Itu Saya Lihat Kayak Seluman Burung Hantu Di Badan Bapak Di Ibu Juga Ada Makhluk Hitam Bertaring Terlihat Banget Jelas Berlendir Lendir Lidahnya Berliur Netes Netes Begitu Matanya Berair Juga Sama Seperti Yang Dari Bibirnya Berliur Lir Juga Abis Itu Dikening Sini Kayak Kena Paku Juga Saya Lihat Dikening Dikening Sagi Kepala Bener Keras Abis Itu Ada Seluman Nenek Nenek Juga Di Ibu Seperti Ada Bau Sampah Saya Lihat Jadi Ini Mungkin Dia Ngerjainnya Di Tempat Kotor Juga Jadi Ini Dukunnya Jahat Sekali Dan Sudah Sangat Sesat Dan Memuja Iblis Ini Jin Ini Bisa Melumpuhkan Saya Lihat Bisa Melumpuhkan Melukai Target Bahaya Bahaya Sekali Karena Memang Setiap Namanya Penyakit Kiriman Karena Di Rumah Saya Lihat Luar Biasa Gini Jadi Beliau Tinggal Di Tempat Usahanya Di Rumah Sekaligus Tempat Usaha Kio Sembako Ini Awanya Panas Sekali Dari Tadi Ini Di 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 Lagi Lagi Mendung Tapi Awanya Panas Terus Dari Oke Bapak Dan Ibu Sesaat Lagi Nanti Kita Akan Lakukan Medumisasi Agar Bapak Dan Ibu Bisa Memuaskan Rasa Penasaran Siapa Sebenarnya Di balik Kerusakan Atau Pumbuhan Yang Dirasakan Selama Ini Oke Sobat Mata Langit Kita Segera Melakukan Proses Medumisasi Tadi Ibu Gimana Ceritanya Sebelum Kemari Rasanya Keluar Air Mata Tapi Gak Ada Banyak Becek Hampir Mau Sampai Kesinipun Sampai Kesinipun Berat Astagfirullah 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 Bangun Ngapain kau Ganggu dia Belum lagi Mulai Medumisasi Bangun Siapa kamu Berani Bangun Lawan saya Bangun Nenek Lampir Bangun Nenek Lampir Dari tadi Sudah kulihat Kau di belakang dia dari tadi kau sudah kuliah kenapa kok ganggu keluarga aku situ apa apa kamu kesini gitu kacong-kacong apa mama agunggu maagunggu saya mau buat istri kau itu mati disuruh siapa yang suruh kamu namanya siapa saya ingin tahu taket apa enggak enggak tahu ketauan kamu sudah tua lo bukan taubat kau menganggu orang kerjamu membuat sakit kau di badan orang coba apa yang sudah kamu lakukan ke keluarga Pak juri siapa yang nyuruh aku hanya ingin bersamamu ingin bersamamu ingin bersamamu emang bisa kamu suka sama Bapak Bapak kan sudah punya istri iya saya akan buat kalian berbisa mana bisa gimana bisa makhluk sama ini gimana caranya gimana caranya kamu bikin mereka enggak mau bisa tanah kau sudah saya kuasai tempat kau sudah saya kuasai tempat yang dimana maksudnya tempat yang dimana tempat yang di Madura apa yang dicengkare oh badannya ya kamu selama ini berada di badannya Bapak atau Ibu dan di kampung kau yang Madura apa yang di Talangu apa yang di sang haa Talangu ini nyambutnya ke Talang kan terus siapa sih nyuruh Bapaknya motor amak bisa Bapaknya semua bisa keluarga kita haa perempuan itu bapak kemaluannya sampai sakit di operasi bengkak pinggangnya sakit badannya panas kakinya berat kepalanya berat kerjaan kamu ya dan temen-temenmu ya apa yang kalian lakukan terhadapnya Bagaimana caranya itu bisa dibuat seperti itu yang ketawa kamu jatuh penderitaan orang lain silahkan kau miliki raganya tapi ku buat raganya tidak bisa melayanimu kok bisa masanya tuh kayak gitu emang dendamnya apa sih itu kok bisa kayak gitu dendamnya dari hati masalahnya apa masalahnya apa masalahnya dari hati ngomong yang jelas kamu hati 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 siapa di kampung ini yang nyuruh perempuan di kampung suka sama Bapak itu tanyakan dia pun tahu terus kenapa ibu juga dibuat sakit siapa yang selalu hadir dalam setiap tidurmu oh jadi yang sering datang ke mimpi ibu itu sengaja saya beritahu dia agar dia gila oh targetmu supaya gila emang bisa gimana caranya agar kau gila semakin banyak kau bercerita semakin otak tuamimu mendidih terlalu banyak mengeluh akhirnya kalian berdengar kalian ini ngebuatnya itu udah keterlaluan melampaui batas jadi sudah memang bener-bener ini mau dihanc bukan dihancurkan lagi seperti mau dibinasakan ini kenapa tapi apa udah main ke fisik kalian itu enggak tahu enggak udah buat hidung anaknya berdarah muda darahnya kan ini kan mau ini mau ke rumah tuh orang yang suka datang ke mimpi abang jangan kesitulah semua orang bilang dari itu ke mimpi pun juga dari orang itu jangan abang hati-hati ah enggak bakal malamnya langsung enggak bisa dipakai dia ini kalau dibilangin susah ini datang ke mimpi berarti emang kenal ya dengan sosok yang curigai itu kenal baik ada masalah apa sebenarnya keluarga bapak dulu ini dengan keluarga kamu sedangkan kamu juga punya keluarga sini punya keluarga masalahnya tidak apa-apa tidak apa karena saya makin terumah kau itu seperti istana terus terus aku tidak suka bener berarti kamu iri dong tidak iri gak bisa dong mulai saya beli mobil kalau beli hajatan lebih seribu saya gak ambil lampu mau selamat hari itu saya kan selamat tanca itu kan engkau warna dari tempat saya itu yang ini yang penting kamu ada denganku hmm ini biar pulang yang penting saya tanya tetap di badan bapak gak bisa kamu sebentar lagi sudah harus angkat kaki kenapa kamu kesini kenapa kamu kesini mau berobat kok mau berobat kok sama panglima kenal sama panglima gak ha kenal sama panglima malu dia gak mau ngaku coba hehehe hehehe kenapa gak sukanya emang salahnya apa ibu emang tidak pernah akut dari dulu iya kenapa kalau kamu bener kan saya akut emang bener mas Ato uangnya kau yang pegang kan kamu kan dari dulu saya tau kamu ngelabuin uangnya ini kan di telpon dan bilang ke istri emang saya pelit lebih baik dia daripada kau kan dari dulu saya tau udah saya inginnya kalian itu ribu ribu jadi saya yang meneruskan usaha kalian disini ya gak bisa lah ya tetap punya anak saya tuh anak saya tuh 5 jadi kan yang pulang saja datang ke mimpi jelas saya yang datang kok bisa mau nguasain ngapain nguasain kan udah dikasih situnya siapa yang naruh itu ya berarti seraka dia orang udah dibantu kok ceritakan apa yang sudah dilakukan seperti apa ritualnya biar cerita dulu bu dia bu pakaian 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 ini kan dipincang pakaian apa yang menyaksikan kalian jadi kamu seneng kalau mereka ribut seneng silahkan bagaimana cara melakukan ritual itu sampai kemaluan itu bisa bengkak dan berair jelana dalamnya biapain telur angsa putih telur angsa putih bunga 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 serabut 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 apa kelapa serabut apa serabut apa iya serabut kelapa kering diapain jadi ritualnya tuh celana dalam telur angsa putih foto hmm putih fotonya bapak hmm diapain habis itu abu dibacain apa apa mantra nya tidak boleh oh tidak boleh membocorkan ritualnya dari bahan-bahan yang dipakai ritual itu tadi pak ceritanya dan saya butuh darah istrimu untuk menyegarkan kebalikan di tuaku terus gimana cara mendapatkan darah istrinya Pak Teni Pak Teni sama semuaku orang-orang siapa emang bisa 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 hai kamu kan kalau udah masuk kemari kan apes abis ini udah selesai pernah mau kecelakaan iya kucing gimana ceritanya pulang pergi kucing masih dilintes Astaga ya Allah kucing putih nah kucing putih kecil untuk gak mati kucing gendut gendut saya marah karena kau mengusirku mengusirkan apa kan karena perbuatannya gak bener harusnya aku aku yang capek sudah berapa lama kamu lakukan ini 5 tahun udah 5 tahun kamu ngerjainnya tapi semenjak aku disuruh pergi dari tempatmu supaya kalian tidak cerewet oh pertama ngerjain biar gak cerewet terus supaya tidak banyak menyuruh-nyuruh saya supaya kalian supaya kalian menurut apa yang saya buat tau saya dari awal saya pun diberikan keamanan untuk diri saya agar apapun yang saya lakukan tidak terlihat sama dukunya sudah dikasih risai tapi saya suka lihat sih meskipun ini gak lihat gak tahu saya suka lihat kok bisa dia tahu justru karena kau penghalangku aku ingin buat kau mati kalau kau lepas dia baru kau sembuh wih dari sakitku gak bisa aku akan mencabut semuanya emang bisa yang sudah tertanam hahaha saya punya Allah juga kok karena saya suka dikasih petunjuk mana buktinya emang buktinya buktinya ini sampai ke sini sama di kamar kesempatan ngapa-ngapa saya tuh tapi kau tadi sudah ku beri peringatan sebentar buktinya kayak mana peringatannya ku buat kau sulit untuk berdiri dan berjalan mau berangkat susah berdiri ku buat kau panas terus apalagi jahatnya tuh manusia ya itu suka dateng jelas ke mimpi sabar bu sabar nanti kita bereskan semuanya biar dia ngaku semuanya dulu terus apalagi yang sudah kamu buat itu lah istri terlalu banyak bicara tinggalkan cinta tapi kan istri masalahnya tunggu-tunggu masih banyak wanita yang baik aduh tapi terpilih terpilih saya tuh ini ada yang lebih cantik iya jadi hari saya jelek juga yang penting kita baik istri mau bawel bukan bawel kita kan harus ngomong sama suami namanya suami udah dibikin jadi gak percaya kita nya bawel justru karena bicaramu aku sakit hati di bukanmu karena kamu sih sakit hati aku denganmu lihat kau tidak akan kau bisa karena senang sekarang nikmati saja duitmu tapi duitmu habis karena siri gak bisa nyolong dari belakangmu kau obatis saja dirimu gak bisa kata siapa habis orang lagi disini bapak berubah terus sampai habis serta targetnya dia nah betul sama teman-teman tapi gak habis-habis kok kau lah gak ngirin doain kita berbagi rejeki gak dimakan sendiri kayak tuh mau datangin gua apa kayak tidak bisa menikmati nikmatnya dunia kata siapa kata siapa tidak bisa kalau saya tuh udah menikmati bisa ada berapa dukunnya ada berapa ini yang mau dibunuh ada berapa sebentar banyak iya banyaknya berapa oh ada tiga dukunnya itu yang kuat dari daerah mana asam asam ada daerah asam sana daerah mana itu tempat asam kampung jawa iya lah ada terus mana lagi dari mana lagi tempat asam Lengon Lengon Madura kalau asam itu Madura kok bukan di Jawa dia pusatnya tempat asam di Jawa bisa juga ada Jawa Banyuwangi oh di Banyuwangi terus mana lagi satu lagi kenapa kamu mestinya melihat banglima jangan ganggu mereka lagi taubat kamu udah cukup mereka sengsara udah cukup mereka kalian buat Rania sampai saya suka suka apa saya suka kemaluannya itu yang biji-bijiannya itu saya remes remes biar apa kamu remes remes iya biar pecah kamu yang remes biar pecah iya jadi sampai bengkak itu kan ada remes remes itu iya kok jahat banget kamu itu kan yang suruhnya mainan saya begitu itu jadi kamu setan yang khusus memang ngetuk itu iya saya itu yang membuat dia itu barangnya tuh selalu tertidur gak bisa bangun iya iya kamu apakan gak bisa bangun begitu apa yang kamu lakukan saya pegang ini kamu pegang saya disitu kamu duduk apa kamu disuruh buat begitu apa yang kamu makan gitu yang dikasih darahnya darahnya siapa hidung berdarah hidungnya berdarah iya sih tapi enggak ini sih enggak banyak ini anak saya yang kecil nomor 5 oh ini suka mimisin ini apa ya mimisan buat mimisan ini memang jahannam kalian aku udah mau emosi aja dari tadi saya dari mulut kamu marah aja dari mulut penah penah-penah darah intinya ada yang kelebaran ibu itu yang dimaksa sabar-sabar ini memang dibuat begitu dibuat semua bapak kalian tuh gerakan kalian tuh pelan halus tapi kalian pembunuh ya sampit itu selalu haus sampit berarti tiga lokasi itu sampit itu apa hubungan yang ada jangka menghubungkan dengan orang lain hubungannya memang darah dan harus dibayar darah dari darah karena ini musuhnya iya sekarang ini masalahnya salahnya mereka itu apa apa salahnya apa salahnya tidak tahu dia hanya disuruh gitu ya kamu hanya disuruh gitu mulai mati datang datanglah maka saya datang dan saya siapa nama kau adiba 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 wujudnya apa wujudku itu yang berliur yang berliur liur selain adiba ada siapa lagi banyak siapa yang bikin babak panas badannya kakinya itu siapa si hitam si hitam namanya wogo wogo seperti apa sosoknya tinggi besar berdanggung dari mana dia dari asam wogo wogo dari asam iya dari jawa itu yang bikin panas kan punya tugas masing-masing yang bikin sakit kepala sama bapak siapa yang ketika mau berhubungan kayak dibelah palanya itu siapa yang bikin yang baru-baru ini ada tiga bulanan siapa yaitu Tengek Tengek wujudnya apa Dudi hmm lepet itu yang ular yang besar ular yang besar ular besar itu namanya Tengek dia itu bisa jadi seposok laki-laki yang membawa besi panjang yang bisa menusuk rusuk putut dan dadanya jadi ular besar itu bisa berubah wujud laki-laki bawa besi yang bisa musuh-musuh dateng ular itu dateng dateng ke saya saya suka bilang gak percaya ini apalagi selain Tengek wogo wogo sama Adiba nenek-nenek di badan ibu itu siapa teman teman mana mana namanya sudah kalian semua tobat ya jangan ganggu lagi ya mau gak tobat kamu minta maaf sama mereka jangan ganggu lagi kalau saya tobat ayah tidak bisa lagi tinggal di badannya ya pasti tapi kan kamu aman gak dibakar saya semua main-main itu gak bisa gak bisa udah selesai hari ini udah macam kan terakhir tuh hayatnya gak boleh main-main lagi kamu itu buat sakit bukan mainan namanya saya tidak itu buat sakit kamu pilihannya ya pilihannya kamu pergi dari badan mereka atau kamu mau dibakar sama panglimah atau kamu tobat ayo pilih mana biar mikir cepetan kalau saya sih pilih tobat kayaknya mau ngajak perang saya kalian semua ya nah berarti kalau kamu tobat berarti mau perang nih mau ngajak perang saya gak apa-apa boleh senang dengan senang hati dengan senang hati gimana cepet ambil keputusan udah tau tau salah kamu main-mainkan itu lagi cobat aja ya gak apa-apa saya maafin kok kamu apanya apanya cobat aja gak apa-apa kepah kepah apa gampang gampang oh itu bahasa madura gampang maksudmu apa gampang saya gak dendam cuma biar tau aja ini biar gak dibodohin diperalat ini kasihan suami saya diperalat dibodohin itu doang ayo cepetan ngapak saya maafin kok eh maafin gak mau dendam mau dendam tau aja nih suami biar gak peralat terus setau siapa nyeru dan harus dihajar setannya kalau cuma tau doang gak diajar sakit terus dong iya betul sakit lagi nanti percuma tau doang kalau dibabat aja ayo buruan ambil keputusan kamu mau keluar dari badan dia sama bapak sama ibu kenapa tangan mau gitu kan tangannya gitu kenapa nah telapak sama ibu iya iya telapak tangannya bukan telapak tangan telapak tangan ya ini masanya kemaluan juga kamu apain telapak tangan bapak sama ibu tuh mana ya takut aja nih mana ya kamu jaga-jaga dari dapang mana ya mana ya siapa mana ya siapa nenek oh namanya nenek jadi yang bikin berat ibu tuh nenek itu namanya mana ya iya mana ya itu yang ada di saya mania ya jadi mania itu bikin sakit tangan ibu apa yang dilakuin ke saya lagi dia gak mau denger suara pengajian bener ini ada suara pengajian saya juga mau shalat nih malas udah ngambil untuk malas udah niat mau shalat malas kata saya ya Allah kenapa ya Allah kok saya ini yang dibikin malas shalat ini kalau ini suka sering kalau setan yang begini nih kalau dengan suara aja tutup ini setan pengajian cuma makin imbang aku pilihannya kalau jahat yang yang mirip begitu tajim salat tajim salat tapi musrik katanya siang mirip siapaaa aku eno siapaaa aduh 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 chain kenapa keluar kan keluar kan oh kamu sudah merasa kesakitan di badan itu ya belum belajar tentang kesakitan dengan suara azar Kunci Hah? Gila Kenapa? Keluargan Jangan tau kunci Kami lupa dikunci ya Dikunci biar kamu ngaku dulu Ada lagi yang udah ditanyain gak? Udah tau semua ya? Yang penting saya tau itu kan udah keburukan Udah keburukan yang penting sekarang udah keburukan Udah keburukan bapak sama gue Ayo, Udi Cacet Bangkan aku cedet Bangkan aku cedet Aduh, takutnya kecedet Lali matang Cacet Cacet Ne, banggala Banggala Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 T Walaupun Ibu Tuhan terasa dadeng enggak, tapi Ibu sadar, tapi Ibu enggak bisa mengendalikan. Iya, kalau yang dipandikan sih enggak seberapa saya tanda tanya, yang tanda tanya itu kok bisa saya suara sampai segitu, kok lagi suara saya kok begitu. Itu jawabannya, itu bukan Ibu memang, itu memang tanda tanya dari tadi, di pikiran itu dia. Sekarang tanda tanya sudah terjawab, terus yang dirasakan saat direndam air doa apa? Kayak dapat serangan begitu, enggak kuat, nyesek, nyesek berat. Gelap? Tadi Ibu bilang gelap? Gelap, gelap banget, terus nyesek, kayak ini kayak bener yang kiriman waktu ditindih itu. Ditenakan? Iya, betul. Begitu dapetnya yang tadi. Nah, terus katanya habis di direndam air doa, Ibu katanya ngaca, terus kok saya berubah gitu? Iya. Memang bedanya apa? Iya. Emang apa yang dirasakan berubah sebelum dan sesudah? Saya dari kemarinnya, ini kayak muka jelek, surem, terus kayak bulat muka saya. Kayak bengkak gitu? Kayak bulat, terus bengkak. Eh, habis mandi itu udah kerasa saya kayak tirus. Ini tirus banget. Udah saya muka, maaf ya, kan jelek. Udah kelihatan cantik. Emang cantik aslinya, Ibu ma. Yang punya jelek kan enggak-enggak itu. Bulat banget gitu. Bulat, bulat. Ini saya kalau pakai kerudung apa aja enggak cocok. Soalnya muka saya bulat. Ini kelihatan panjang. Ini gini nih. Ini ya, terus. Ntar makin cinta lah. Nah kalau bapak gimana pengalamannya diobatin? Kalau saya waktu di trafi itu kayak ya bener. Tapi matanya melotak-melotak ke sana, sadar enggak? Sadar kadang-kadang, sadar udah Allah Akbar, Allah Akbar. Gimana saya tuh masih tetap, aduh, kayak mau makan-makan panglima. Bukannya ini, takut, mau makan kayak saya tuh. Jadi kayak mau keluar, nggak tahu apa yang mau keluar. Nggak tahu saya tuh yang ini. Kalau saya pengen tadi gigit siapa aja. Cuman saya tuh istilahnya langsung mau. Aduh, aduh, aduh kata saya tuh. Ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Yang diiniin, maksudnya tuh. Ya Allah, kata saya tuh. Kalau udah ini agak enak, maksudnya tuh. Nggak terlalu ini, maksudnya tuh. Tapi yang pertama kali, aduh, kayak mau makan-makan. Kayak makan-makan. Suruh lihat, lihat. Lihat ke panglima, lihat ke panglima. Nggak bisa, maksudnya tuh. Mau natang, nggak bisa. Nggak bisa, mau nunduk-nunduk. Nggak bisa, maksudnya tuh kayak gitu. Kalau direndem, alhamdulillah kayak ya. Ya, direndem dingin dan juga kayak mau udah dibuang-buang, masanya tuh. Rasanya ada yang keluar daripada. Rasanya iya, kayak ada yang keluar-keluar. Kan suruh zikiran, kul'adu birobinas, masanya tuh. Terus saya tuh sambil merem, ngingetin badan saya tuh, suruh keluar. Keluar-keluar ya Allah, keluar ya Allah di badan kami, ya Allah. Kata saya tuh penyakit-penyakit kami, ya Allah. Keluarkan ya Allah semuanya, masanya tuh di dalam hati. Ya, alhamdulillah ini agak. Kita keluar dari gentong, seger. Keluar dari gentong, kelihatannya cerah semua. Tadi berpanglima. Biasanya lihat panglima, mau apa namanya, gede banget. Sekarang ganteng. Oh gitu, oh gitu ya. Pengarah setannya kayak gitu. Tadinya aku, gede juga. Saya tuh, kayak makanya saya tuh bilang gede. Sekarang agak, maksudnya tuh ramping, maksudnya tuh enggak. Ini juga udah sing-setnya panglima ya? Mungkin ada, ada takutnya sama panglima mungkin, maksudnya tuh. Sebenarnya, sekarang kecil biasa, maksudnya tuh. Malah gedean saya, maksudnya tuh. Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Tiba-tiba, tiba-tiba ada yang serupan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuhan. Iya, iya. Telah membantu cucu-cucuku. Oh, ini dari luar keluarga Pak Jury. Sini Maju Bu, Maju Bu. Anda siapa? Boleh memperkelahkan diri. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Warumatullahi. Wa barakatuh. Datuk, telah mendorong kalian untuk kemarin. Alhamdulillah, ya. Kami memanggilnya Datuk apa? Datuk ya, Datuk Sabro. Oh, dari leluhurnya Bapak Jury ya? Iya. Cucuku Bersabarlah Buanglah Padangkanlah Api yang telah Membara di dadamu Jangan biarkan Matimu terbakar Padangkanlah Jika kau ingin Hidupmu Di dunia ini bahagia Dan di akhiratmu Dapat surga Buanglah Dendam itu Maafkanlah Mereka Jika kau Masih menyimpan dendam itu Sama saya kau Memakan bangkai saudaramu Iya Ya udah gak apa-apa Biarin sabar Saya mau sabar Yang penting saya itu Udah tahu Ini kan udah jelas Titik terakhirnya Kayak gini Saya tuh Kalau sama orang lain Saya tuh gak percaya Tapi udah Panglima Ini Maksudnya tuh udah Kayak giniin Dekesini Saya tuh Alhamdulillah Semuanya kebuka Tetapi Memang rintangannya kau hadapi Begitu sulit Jangan kau mencari-cari lagi Kesalahan orang lain Tapi carilah apa yang kita salah Dengan semua kejadian ini Introspeksi ada tuh Iya Agar kita Hidup lebih baik lagi Perkuatkanlah keimananmu Agar di dalam dirimu tidak bertanya-tanya lagi Di dalam hatimu masih bertanya-tanya Kenapa Kau bisa seperti ini Sabar itu surga untukmu Ini bukan dari aku Tapi ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya itu yang bisa aku sampaikan Karena aku harus kembali Aku bersemayam Di bukit Harus bayang Doakan semua keluargamu Bimbing istrimu Jangan sampai kau mematahkan tulang rusukmu Terima kasih Tuhan Terima kasih banyak Jangan pernah lelah Untuk membantu orang yang membutuhkan Karena masih banyak Yang membutuhkan kamu Tuhan Terima kasih Assalamualaikum Alhamdulillah walaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Bapak gimana Pak kesan-kesannya setelah berkomunikasi dengan sosok leluhur tadi ya katanya jangan sampai merasa dendam udah itu katanya Allah itu bukan dari saya itu nak itu dari Allah harus sabar harus sabar kalau sabar masuk surga masuk surga katanya itu udah bukan dari saya dari Allah itu janji Allah udah katanya si datu ya udah kalau kayak gitu makasih banyak tuh kata sayang oke sekarang apa yang ingin disampaikan untuk Panglima Alhamdulillah makasih banyak Panglima Musa Atuh terimakasih banyak Musa Atuh makasih banyak tapi saya terkesan juga tadi pada saat si datu yang apa ya seperti memberi pesan ke saya jangan pernah lelah merasa lelah membantu orang gitu jadi ya saya udah pasra aja kepada Allah gitu karena asbiyahullah wani'mal wakil cukup bagiku hanya Allah sebagai penolong dan dia sebaik-baik penyerahan kita serahkan aja sama dia semua yang penting kita perbanyak zikir perbanyak berdoa mohon perlindungannya karena kekuatan itu adalah kekuatan yang dititipkan kepada kita gitu jadi jangan pernah menganggap setan itu lebih kuat dari kita jangan pernah menganggap kita ini dalam keadaan berbahaya karena dia gitu justru kita balik sekarang dia harus hati-hati sama kita manusia gitu karena kita kalifah di muka buku ini jangan kita yang hati-hati sama dia gitu dia merasa besar kepala nanti si setan tadi ya gitu kan karena di Al-Quran sendiri sudah dibilang sesungguhnya tipu daya setan itu amat lemah yang penting bagaimana cara kita memperisaikan diri kita dengan kalam-kalam Allah cari guru yang benar-benar bisa membimbing kita Insya Allah pasti kita diberi perlindungan sama Allah melalui doa-doa yang ada di Al-Quran gitu menurut saya itu dan saya yakin dia tidak akan pernah bisa menganggap kita gitu karena lihatlah para-para wali Allah gitu kan nggak bisa walaupun bisa disihir tapi hanya sebatas mungkin hawanya saja gitu kalau sampai berlalu larut berminggu-minggu bertahun-tahun berbulan-bulan saya rasa nggak akan bisa dia gitu sampai ada yang nggak bangun kan di tempat ini ada yang meninggal kata saya saya udah lah banyak-banyak dilihat orang saya kayak nggak sakit makanya itu itulah perbanyaklah zikir gitu perbanyaklah mengamalkan doa-doa yang bermanfaat Insya Allah terperisai diri kita ya Sobat Mata Langit semoga tayangan ini bermanfaat dan kita bisa memetik pelajaran dari penelusuran kita hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan karena saya Ratnalisti saya Panglima Langit kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.